Saya mulai berpameran itu sejak tahun 73 sebetulnya. Pada waktu itu kita membentuk satu kelompok namanya Kelompok 5 Pelukis Muda Yogyakarta. Kita merasa bahwa memang kita menghadirkan karya-karya seni yang pada waktu itu tidak terlalu biasa. Jadi ada karya-karya geometris, karya-karya yang ekspresif dan sebagainya seperti itu. Nah tapi itu sebetulnya satu hal yang biasa saja. Tahun 1975 ketika kita membuat gerakan pameran seni rupa baru yang pertama, itu kita memang menghadirkan suatu karya seni yang memang sangat berbeda sekali dengan sebelumnya. Kita membuat karya-karya yang tidak bisa dikatakan bahwa ini bukan seni lukis, ini juga bukan karya patung, ini juga bukan karya grafis. Kita membuat karya-karya yang pada masa itu kita tidak tahu memberi nama apa, kita hanya mengatakan bahwa ini adalah seni rupa. Terjadi polemik antara kritikus muda yang membela kita, membela kehadiran karya-karya baru ini, dan kritikus yang memang sudah establish yang mereka hanya punya referensi tentang referensi seni rupa yang konvensional. Selain mendapat dukungan dari kritikus muda, juga mendapat dukungan dari Dewan Kesenian Jakarta, sehingga kita setiap dua tahun sekali kita diberikan satu kesempatan untuk berpameran di Taman Ismail Marjuki. Terjadi perkembangan yang luar biasa pada waktu itu. Perubahan penciptaan karya seni. Sampai akhirnya di ASRI pada waktu itu, namanya Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia ASRI, dan ITB itu menambahkan satu mata kuliah baru di dalam kurikulumnya, yaitu eksperimentasi. Pada tahun 1989, beberapa orang keman dari Sendi Rupa Baru mendapat undangan untuk pameran di Australia. Saya sendiri tahun 1992 itu mendapat undangan untuk residensi di Australia. Nah, ini pertama kali Seni Rupa Indonesia mendapat perhatian dari Forum Internasional. Saat sekarang ini, perkembangan Seni Rupa itu luar biasa. Setiap tahun itu belasan, bahkan mungkin beberapa puluh seniman muda, itu aktif di Forum-Forum Internasional. Harapan saya bahwa ke depannya, seperti Galera Nasional atau pemerintah sendiri, mulai memikirkan untuk membuat museum. Jangan sampai karya-karya Seni Rupa Indonesia yang baik-baik ini, hilang dari Indonesia. Peran pemerintah sebetulnya sangat dibutuhkan, terutama untuk pengembangan Seni Rupa. Pastilah bahwa itu berhubungan dengan satu, ruang di mana apresiasi ada. Jadi masyarakat bisa mengapresiasi karya itu, melihat, memahami. Yang kedua, pendidikan. Sendiman tahu bahwa harus ada buku untuk membicarakan mengenai sejarah Seni Rupa Indonesia. Tapi sendiman tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada kerjasama dengan lembaga yang lain. Karya dia itu tidak cuma sebagai medium ekspresi keseniannya Mas Halsono, tapi juga karya dia adalah medium komunikasi juga untuk menyampaikan gagasan-gagasan dia yang ditujukan kepada publik. Justru pentingnya karya Mas Halsono ini, apalagi kemudian dia menggunakan medium performatif yang dampaknya bagi orang yang menonton itu akan langsung dan lebih, ya katakanlah lebih alamiah gitu, sehingga orang bisa melihat apa yang ingin disampaikan oleh Mas Halsono pada setiap karya performancenya. Misalnya pada karya performance dia di slot in the box pada tahun 97 ya, yang diselenggarakan oleh Galeri Jemerti, dia membuat karya performance di alun-alun selatan dengan membakar kursi dengan semprotan. dan dia wajahnya, penampilan fisik dia dia menggunakan jazz gitu, terus wajahnya dikasih apa, di, apa itu, di make up. Itu saya kira akan lebih mudah dipahami pada publik dan publik juga akan lebih merasa dekat dengan gagasan-gagasan itu karena langsung berhadapan dengan dan hidup. Mas Halsono tetap seorang aktivis sosial gitu ya, cuma dalam yang terjadi adalah perubahan bagaimana dia mengekspresikan atau berkomunikasi ya, menggunakan medium itu untuk mengkomunikasikan gagasannya kepada publik. Juga ada perubahan soal tematik juga ya, dia tidak lagi berbicara secara umum tentang masalah sosial dan politik, tapi lebih spesifik tentang diri dia sebagai seorang keturunan China. Ketika terjadi euforia, sosial dan politik yang luar biasa di seluruh aspek masyarakat maupun pemerintahan, khususnya masyarakatnya. Pemerintahan lebih demokratis, masyarakat mengalami apa, menghadapi suatu situasi ketika setiap orang bisa mengekspresikan keinginannya secara terbuka, tidak lagi takut dengan ancaman regime yang terjadi sebagaimana terjadi sebelumnya. Ketika media sudah semacam itu, terbukanya kayak gitu, euforia luar biasa gitu, seniman tinggal apa gitu kan? Seniman semacam mas Harsono yang dulu mau melakukan itu karena media tidak berbicara, karena media masa dibungkam atau membungkamkan diri gitu, karena ada tekanan dari rezim. Sekarang, media isinya apa yang disampaikan oleh Mas Harsono CS pada tahun 90-an. Mas Harsono punya sesuatu. Dia sebagai, punya apa, dia keturunan Cina, punya masalah, dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Nah, dia kemudian mengambil itu sebagai tema untuk berbicara tentang masalah sosial. Nah, dia menggunakan tema yang ada kaitan secara etnis dengan dirinya, itu saya kira pilihan yang menarik dan sah saja, untuk kemudian berbicara. Karena masalah etnisitas, kita belum selesai kan? ada